Terima kasih Kata orang, kepala saya kejedot Tapi saya tidak merasa apa-apa Tung, itu kena tembok Tapi tidak merasa apa-apa Kenapa? Kepala saya sedang dibenteng Oleh la ilaha illallah Dulu Pak, masih umur-umur 12 tahun Hantung ngapain umur 12 tahun? Main kelereng ya Andai kelerengnya zikir Allah, masuk dalam kolom Lalu apa dalil zikir berjamaah? Ada gak dalil zikir berjamaah? Nah, coba lihat hadisnya Hadis yang antum sudah pada tahu semua Cuma kita pertegas disini Hadis riwayat Imam At-Tirmizi Dalam doa-doa Jangan-jangan dia gak baca hadis Tirmizi Bacanya cuma hadis Turmuji Hadis yang masyur Nabi ditanya Ketika beliau mengatakan Jika kalian melewati kebun-kebun surga Berarti kebun surga sudah ada di dunia Kebun surga sudah ada di dunia Puncak surganya nanti Kalau kebun Ada taman gak disitu? Ada bunga-bunga gak disitu? Ada pohon-pohon gak disitu? Ada buah-buah disitu? Ada air mengalir Kata Nabi Jika kamu mulai di kebun-kebun surga Maka teguklah Petiklah buahnya Minumlah airnya Ambillah bunganya Hiroblah harumnya Itu maksudnya Farta'au Ya Sudah sering dengar hadisnya Tapi kok mananya baru muncul sekarang ya Kebun itu di dalamnya lengkap Ada sungai-sungai Ada manggis Ada apel Antum sukanya apa? Urma Duren Ada duren Duren itu zikir keras Dibuka dulu Keras itu ya Kalau jatuh itu dari atas penak lumayan Tapi kalau dibuka Min awalihi ila akhirihi Lazzah Keculi dia itu Dia gak suka duren Kok ada orang gak suka duren di dunia ya? Begitulah kira-kira Orang gak suka zikir jahar Orang gak suka zikir jahar Itu seperempat makanan Akhirat udah hilang sama dia Sama kayak orang gak suka makan Duren Tapi zikir jahar Kebanyakan Bikin mabuk Iya Makanya beberapa orang zikir jahar Mabuk dia hilang badannya, jatuh dia saya waktu kecil, hampir setahun mengalami itu setiap zikir jahat la ilaha illallah hilang, pingsan baru tiga kali pingsan pernah lagi solat Allahu Akbar pingsan kata orang, kepala saya kejedot tapi saya gak ngerasa apa-apa tong, itu kena tembok dia gak ngerasa apa-apa kenapa? kepala saya sedang dibenteng oleh la ilaha illallah dulu pak, masih umur-umur 12 tahun hantu ngapain umur 12 tahun? main kelereng ya? andai kelerengnya zikir Allah, masuk dalam kol nabi kemudian menjawab halakah zikir, itulah teman-teman surga di dunia jadi kalau ada orang zikir ada orang maulidan, besok ada baca maulid gak? ada, ajib apa? dibaih berjanji berjanji suaranya enak ya terus request aneh boleh gendangnya jangan terlalu keras cari yang habdrah lembut khusus ya kalau buh lagi masalah baik kebetulan kita alirannya melankolis kalau lagunya pop baik ini hadis imam tirmizi gurunya imam tirmizi imam bukhari meretakan hadis yang lebih kuat begitu juga imam muslim ini di versi muslim sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang disebut sayyarah dan fudalah jadi ada klan-klan malaikat namanya sayyarah sayyarah dalam bahasa anak pesantren artinya mobil sukanya sayyarah sara yasiru sara yasiru sirotan jalan-jalan jadi ini malaikat suka traveling apa yang dia cari? malaikat travelingnya pakai kaki pakai roda atau pakai sayyap? pakai sayyap lebih cepat daripada mobil antum pakai sayyap sampai-sampai kemana-mana dalam sekejap dalam sesaat dia bisa usul kemana aja fudalah mereka adalah malaikat-malaikat utama yal tamisuna majalisa bukan majalisa majalisa majalis majalis berarti lebih dari satu ini antum kalau bisa lihat dengan kolbu dengan ruh itu banyak malaikat yang sedang berkumpul di atas kita mulai dari tadi azan itu sudah banyak dan mereka sedang ganti sip ada malaikat namanya muta'akibin muta'akibin ini ganti sip tapi kalau yang ini sayyarah mereka tidak selesai majalis baru dia pergi kalau malaikat sip pagi sore ini terbit matahari dia naik ke atas tak ada yang turun maka yang mendengarkan majlis yang punya zikir pagi sore itu malaikat yang naik turun ini akan mengabarkan kepada Allah ya Rabb kami tinggalkan hambamu dia lagi dengerin majlis-majlis zikir dia sedang mendengarkan ilmu-ilmu mengenai namamu nama antum disebut-sebut disana ya Rabb semoga Allah terima kita disana amin ketika mereka naik ke atas karena malaikat itu juga ada space-nya kalau satu sudah datang ya makan yang lain numpuk 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 terus jadi ini sepanjang mata memandang ke atas itu mereka berkumpul seluas masjid ini numpuknya ke atas bukan lebar ke samping kalau ke samping jin kalau makhluk jin itu dia ada yang ke atas lalu ke samping karena jin ini juga tidak bisa lihat malaikat maka dia bisa dia kira dia duduk setempat pada malaikat sudah duduk duluan kecuri jin-jin tertentu yang wali dia tahu nah jin yang gak tahu maka dia ke atas dia macam-macam banyak jadi majlis-majlis ahli zikir itu dikunjungi oleh jin dan malaikat jin yang soleh dan malaikat malaikat sayyarah malaikat fudhola tuh mereka-merekat ini lalu ketika mereka selesai pengajian mereka naik Allah bertanya Allah mahat tahu begitulah birokrasi arsyiah arsy langit Allah subhanahu wa ta'ala min aina jitum wahai malaikat kamu datang dari mana apa jawaban mereka jina min indi ibadika yusabbihunak wuyuhamidunak wuyuhallilunak wais'alunaka wais'tajizunak kami datang dari majlis hamba-hambam mereka disana menyebut-nyebut namam bertahlil bertasbih bertahmid dan meminta supaya engkau melinding mereka daripada azab engkau fayakulun fayakul ma'yas'alun apa yang mereka minta yas'alunal jannah para malaikat mengatakan mereka hanya minta surga ya Allah lalu Allah bertanya wahal ra'auha apakah yang ikut majlis itu sudah pernah melihat surga fayakulunala ya Rabb mereka belum pernah melihat surga ya Allah lalu Allah mengatakan faqaifalau ra'auha bagaimana jika seandainya mereka sudah pernah melihat surga summa yakul mimma yasajirun maksudnya apa ini seandainya antum ini melihat surga mungkin lupa sama anak bini gak mau lagi kerja saya pengajian ajalah saya zikir aja pagi sore pada subuh sampai subuh lagi zikir itu kalau antum melihat surga inilah rahasianya ya rahasia apa surga surga tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah ditinggar telinga tidak pernah terbersih kemaiwahannya dalam kolbu manusia ini rahasia daripada kenapa surga tidak diperlihatkan lebih afdal ta'lim atau zikir sendiri ta'lim lebih lebih afdal zikir sendiri atau jamaah jamaah lebih afdal solat doraka'at atau ta'lim beneran ini bakal ada yang mau berdiri-berdiri lucu aja itu kemarin kita di Pontianak lagi ta'lim ada dua orang berdiri di ujung sana dia salah ingin dapat pahala umruh ta'ma ta'ma ingin dapat pahala haji yang sempurna dia lupa kalau majlis zikir majlis ilmu afdal minas salah rakatain daripada solat doraka'at jadi nanti jangan jangan norak lagi ya jadi antum yang lagi ta'lim terus solat doraka'at itu norak namanya gak ngerti ibadahnya pakai nafsu ibadahnya gak pakai ilmu itu akibat kalau belajar gak pakai guru ataupun berguru tapi gurunya gak jelas wahruh jalis